Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Nori Stera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait ancam Korea Selatan dan Amerika Serikat. Kim Jong-un kerahkan 250 rudal nuklir di garis depan. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengirim 250 peluncur rudal nuklir taktis ke unit-unit militer gadis depan dalam sebuah upacara besar di Pyongyang minggu 4 Agustus. Kim memerintahkan agar militer Korea Utara terus memperluas program nuklir militernya untuk menghadapi ancaman dari Amerika Serikat. Kekhawatiran tentang program nuklir Kim meningkat karena ia berencana menempatkan senjata nuklir taktis di perbatasan dengan Korea Selatan. Lebih mengerikan lagi, Kim memberi izin kepada komandan militer untuk melakukan serangan nuklir preemptif jika merasa terancam. Menurut kantor berita, Sentral Korea KCNA peluncur yang baru diproduksi oleh pabrikan munisi Korea Utara ini dirancang untuk menembakkan rudal balistik taktis. Senjata ini mampu membawa hulu ledak nuklir dengan daya ledak rendah. Kim mengatakan peluncur baru ini akan memberi kekuatan tembak yang sangat besar kepada unit garis depan dan membuat penggunaan senjata nuklir taktis menjadi lebih praktis dan efisien. Korea Utara terus memperluas arsenal rudal jarak pendeknya yang dirancang untuk membuat kewalahan dan menembus sistem pertahanan rudal di Korea Selatan. Korea Utara juga mengejar produksi rudal balistik antarbenua yang bisa mencapai daratan Amerika Serikat. Uji senjata dan ancaman Kim yang semakin intensif dipandang sebagai upaya untuk menekan Amerika Serikat agar menerima Korea Utara sebagai kekuatan nuklir. Korea Utara juga menuntut pencabutan sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Para ahli mengatakan Korea Utara mungkin juga ingin meningkatkan ketegangan menjelang pemilihan Presiden Amerika Serikat. Kim baru-baru ini memanfaatkan perang Rusia di Ukraina untuk mempercepat pengembangan senjatanya. Sebagai tanggapan, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang memperluas latihan militer bersama dan memperkuat strategi penjagaan nuklir mereka yang berbasis pada aset militer strategis Amerika Serikat. Demikian berita terkini terkait ancam Korea Selatan dan Amerika Serikat Kim Jong-un kerahkan 250 rudal nuklir di garis depan. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Nori Sera dan segenap kuryang bertugas. Pamit tundu diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.